Jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Sri Bintan Pura, SBP Tanjung Pinang mengalami peningkatan pada libur perayaan Waisa tahun 2022 jika dibandingkan dengan hari biasanya. Kepala Pos KSUP Pelabuhan SBP Tanjung Pinang, Asep Gunawan mengatakan, peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak Jumat 13 Mei kemarin hingga Senin 16 Mei bertepatan dengan perayaan Waisa. Menurut Asep, kenaikan jumlah penumpang itu berkisar antara 10 hingga 20 persen dari jumlah penumpang pada hari biasanya. Penumpang di SBP ini tuh hari ini ataupun mulai dari hari Jumat ya, hari Jumat, Sabtu Minggu ya ada sedikit ini lah, ada sedikit. Kenaikan sekitar 10 persen, 10 persen aja. Kita dikartakan karena hari Senin ini hari di Purwaisak ya. Mereka ada sedikit kenaikan lah sekitar 10 persen lah. Untuk hari Jumat, untuk Batang sekitar 15 trip. Untuk hari Sabtu 16 trip. Untuk hari Minggunya 20 trip. Hari ini kita belum bisa pastikan, ilas nanti sampai sore nanti. Asep melanjutkan, kenaikan jumlah penumpang itu paling tampak pada kapal penyemberangan tujuan kota Batang. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pada hari ini, pihaknya menyiapkan 20 trip keberangkatan. Sementara untuk jumlah penumpang antar pulau lainnya masih terpantau normal. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.